Hai bismillahirrohmanirrohim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya gimana kabarnya semoga selalu tetap ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Alhamdulillah berkadoan dari kalian semuanya nih Mbak Ju sehat walafiat ya teman-teman nah teman-teman di video kali ini Mbak Ju mau bikin soto ayam ya soto ayam untuk bujir-bujir ya untuk kita semuanya kalau soto itu ya enggak pedas ya teman-teman Nah sama bikin mie ayam nah ini mie ayamnya membuat mie ayam lagi soalnya sebuah-buah senang teman-teman yang mau di soto nanti ini ya teman-teman ayam yang sudah direbus sama Mbak Ju nanti masuk-masukkan ini ada ceker kepala timpil di jaging ayam juga ya teman-teman nah ini ini bahan-bahan yang amin ini ayam dan bikin kuah soto saya ada si bujir ya makan pakai kuah nah ini bumbu-bumbunya soto eh untuk ambil saya tadi ini teman-teman ini udah nyala udah panas macamnya aku mau taruh minyak buat nggor sobrum dunia soto nah seperti ini ya teman-teman ini bumbunya soto ya dibongso dulu Oh ya ini bumbu sudah tak halusin atau juga tak gerus tak ulek ini bumbunya bang putih bang merah kemiri jahe kunyit saya dikit nanti takut pedesan anak-anak ya diulek sama Mbak Ju ya teman-teman nah tukang soto eh lupa lagi udah lain daripada yang lain sebelum mau buruk eh mau numis bumbu-bumbunya itu garam sedikit digoreng ini seperti ini nah ini garam digoreng dulu sebentar sedikit termasukkan bumbu ya teman-teman Alhamdulillah Insyaallah nanti harum mau buruknya teman-teman ini bumbu soto ini bumbu soto-nya ya teman-teman taruh gula dulu biar enggak ngekak enggak Cuk ngasih gula itu selera ya ini agak-agak manisnya Mama Teddim kalau bahasa Hongkongnya Mama Teddim itu dia sukanya Mama Teddim rojok-rojok manis untuk masakannya nah nah terus Oke ini gongsa dulu biar agak harum atau alum baru masukkan masukin air nah seperti ini ya teman-teman aku mau masukkan ini daun jeruk masuk masukkan serai ini tartan ngambil air ngambil air nah ini tak geprek dulu ya teman-teman ini geprek dulu hai 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 taruh lengkuas sedikit deh nah sini teman-teman tubuh-buduhnya tutur ala lambat ini nah taruh air eh tak balerinya ya teman-teman ini tadi bumbunya bawang putih bawang merah kemiri dikit tak kasih kemiri 5 biji ya ini tadi ini nanti nggak taruh santeng ya teman-teman teman-teman namanya soto bening soto bening biar mendidih dulu ya teman-teman nah teman-teman sekarang mau bikin bumbunya mie ya bumbunya mie cuma ini ya teman-teman kasih tumbar sedikit nanti bawang putih bawang putih bawang merah ketumbar oke soalnya barang soalnya si pucin nggak mau pedas jadi nggak taruh terdaki taruh merica sebenernya merica ya teman-teman nambah cuma ayamnya taruh tumbar ya ketumbar bubuk ya teman-teman taruh ketumbar bubuk dikit ya nah bumbunya mie ini ya teman-teman ketumbar dikit garam terus bawang putih bawang merah nah segini ya secukupnya ini untuk mie goreng aku mau ulap-ulap di sini nah ini sekarang mau goreng banget dulu saya udah mendidih ya aku mau masuk-masukin ayamnya dulu ayamnya sama soto ini namanya namanya ini apa ya cekernya 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 suka amuran ini juga bumbu itu mie ini minggu tiga mie ayam ini belum matang belum matang ini siapa ini jenis apa saya 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 nah ini kepalanya nanti mau digoreng aja ya ini yang mau buat kuah ini apa dong gua ada bang apa isek Oke sepertinya ini aja yang ceker ya temen-temen itu kepalanya nanti mau digoreng ini mau bikin ruang aja buat bujir-bujir oke biar mendidih tuh apa apa orang-orang dulu ya temen-temen ini susunnya ayahnya reketi ya oke ya kita rasa nasinya kita kita ini ayah buce saya ini rasa ini saya ini nah ya guys kumain kakek itu on kukau ini ya ya entang dong itu tak kerennya ya saya ini baik goreng 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 nah ini milih udah salun atau bumbunya berharum-harum wangi seperti ini baru aku masukkan jauh sawi ya temen-temen jauh sawinya dulu soalnya apa jauh sawi ini eh soalnya ayamnya udah sudah matang ya temen-temen nanti diuseng bareng sama apa diuseng bareng sama minyak ya soalnya udah matang masukkan daunnya cuma bukit soalnya sih bucil-bucil matang ya temen-temen itu saatnya kesimpulannya baru masuk masukkan dengan itu ayam sama minyak ya masakannya ala lembek cuflot nah ini temen-temen sotonya jadi kepalanya katanya penakan ku dimasukkan aja ke soto soalnya jadi kepala ini juga udah matang ya temen-temen sengingkan lembek matang nah seperti ini ya masukkan di sini tak sampai goreng katanya nah ini udah matang ya temen-temen nah ini udah matang ya temen-temen setunya plung-plung-plungnya soto bening ya temen-temen kalau udah tak taruh kemiri nggak taruh santan ini soto bening ya udah oke tanah sampai tidak kurang garam ya temen-temen kurang garam ya temen-temen udah mateng nanti nah ini udah mateng udah selesai ya sepertinya aku sekarang lanjut bikin minyak temen-temen ini direbus di sebelah sini aja nggak papa sebenarnya udah mateng ini biar umup sekali lagi ya temen-temen Oke sekarang lanjut bikin mie ayam kompornya dua teman-teman jadi yuk seperti ini masih bentar ya tempat selesai bareng gitu lihat temen-temen nah temen-temen ini ada ayamnya ini ini sawinya sudah mateng temen-temen nah ini ada tintele temen-temen tintele segini banyaknya aku masukkan buat mie ayam nggak sama kuahnya ini juga aku nah ini tintele teman-teman tak satu ini di tempat ayam eh tempat ini ini tintele segini banyaknya ini udah mateng ayamnya tadi udah direbus sama bakju sama bumbu bumbu jangkep nah ini ayam daging ayamnya tak masukin sekalian telah nanti lima 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 ini nah ini nanti ini udah oke aku masukin minyak temen-temen masukkan minyak ini ada udah bun seperti ini ayamnya karun minyak ini meskipat teman-temen kompor malis mateng mantang memang ngelir sekose ini memang meek ya temen-temen Hai ini ini enggak ngelir sekitar kecap nah mbak susah kecap nih ya temen-temen kecap manis manis burih hatinya Hai seperti ini nih ayam tintil internya poya tinter ini semuanya lunak temen-temen enggak kriuk-kriuk soalnya anak kecil yang matang kalau yang tua itu ikutin anak kecilnya nanti sambalnya ada sendiri kemarin mbak cu dan bikin sambal kematrasi berlima rindu jas gandos mantap masa ane dewe tidak lebih ya temen-temen masalah ane dewe dilengdue tapi pun akan kuya ngomong enak mbak adubi enaknya gini ini habis nanti temen-temen pun aku atau cucu kutus sama siangat tuh kemarin bikin sama aja dihabis aku senang temen-temen soalnya enggak badir kemudian dimakan habis dah Hai beli kurang kecapnya kecapnya kurang Oh enak Hai bingung aluluk Zuna takon kerasa nih apa mbcuna pas gaibik aja ngerasanya 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 bawang goreng nah bawang gorengnya dikit aja nggak usah banyak-banyak sisanya buat soto Nah seperti ini ya temen-temen tidak oke Hai pepandong pemangannya dan Oh iya ini rontak masuk nih daun bawangnya rancang lembut ini mentah enggak apa-apa yang jadu-adu apa les lengkapi teman-teman mie ayam timpil mie ayam timpil nggak saya hasil-hasil enak tak laku kalau beli berapa kursi aja ini tadi 8 keping ya teman-teman 8 keping apa mie eko-tiko nah oke nah sekarang goreng tahu teman-teman panasian minyak lalu nah ini tahunya satu ini lebih kurang setengah mateng ah eh 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 nanti kalau lebih ngureng lagi lah ya ini lupa agar tak seluruh tangan judulnya judulnya tahu ya maklum lain teman-teman orang tua ini suka lupa semoga jangan lupa ya banyak-banyak baca selawat biar enggak suka lupa biar enggak suka ikon banyakin baca selawat minimal satu hari 100 ya kalau bisa lebih 500 juga enggak papa setiap selesai sholat itu baca 100 kali tapi ini ate lilay ta'ala ya trono lilay ta'ala biar matang dulu tanggungnya oke saya matang air teman-teman dah matang kabinnya aku mau tiriskan minyaknya oke teman-teman ini hari mbak cuh masa eh sudah selesai menunya bikinnya ayam tintil dagingnya ya sama dendernya mie ayam ini mie ikon ya teman-teman terus ini soto juga sudah selesai oke mau tak tutup videonya panjang banget nanti makannya sambung lagi oke mbak papai doa yang terbaik untuk kalian semuanya ya teman-teman yang sedang sakit tak doain semoga cepat sembuh ya Halo Erna Madana udah sembuh belum katanya sakit oke eh tak doain buat semuanya semoga diberi umur seger waras berkah barokah manfaat bidini wadudnya walaupun amin amin ya doa amin oke doa yang terbaik untuk kalian semuanya oke mbak cuh mundurkan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati